Bagaimana hasilnya menguaskankah karya dari Joko Angmar? Kalau untuk hasil sih, gue nggak bisa ngomongnya, karena Baez sudah menginginkannya, terus ya ibaratnya terlibat, jadi nggak bisa ngomong-ngangnya di say anything. Tapi untuk diri sendiri, udah merasa cukup kuas nggak sih dalam memelacak horror? Kalau untuk kuas atau nggaknya sih, kalau kuas atau nggaknya, itu gue serahin ke Bang Joko, karena diset pun dia sangat pretis sama pemainnya, jadi kalau misalkan dia ngomong apa-apa, dan apa ya, sebenarnya kalau misalkan untuk pas lagi syuting sendiri, jadi everything just kind of fall into place, dan nggak ada sih semuanya, soalnya udah sangat jelas gitu dari Bang Joko, backgroundnya seperti apa gitu, paling kan lebih ke belajar sign language, sama chemistry, sama adik-adiknya gitu, kita dapat waktu sebulan, dan itu lumayan intensif, setiap ada learning masih belajar. Terima kasih sudah menonton!